Hai perbandingan pakan pasta dan kering atau keunggulan dan kelemahannya menurut saya begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Minatani Mandiri channel Semoga dikesempatan kali ini semua sahabat Minat tetap diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengais rezikinya minami Yerub alamin untuk kegiatan kali ini kita akan melakukan pemberian pakan pada larva lele yang berusia hampir dua minggu ini saat sekarang umur larva sekitar dua minggu tepatnya lupa tidak pernah mencatat hehehe cuma perkiraan aja ini sekitar umur dua minggu pada saat ini ini pakanya kita bentuk pasta sobat seperti ini kalau yang beberapa hari yang lalu kita tumbuk dan kita haluskan nah karena sekarang bibitnya sudah agak besar jadi cukup kita basahi kita basahi biar lunak dan kita hancurkan pakai tangan pelet kering kita masukkan ke dalam air ya kita rendam tujuannya biar pelet lunak kita berikan air sesukupnya targetnya basah dan lunak nah kita diamkan beberapa menit sekitar 30 menit nah kita tunggu 30 menit supaya benar-benar lunak dan setelah segeranya benar-benar lunak nah seperti ini nah ini sudah benar-benar lunak makanya kita lakukan penghancuran dengan cara begini di diremas halus ditekan sampai benar-benar 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 hancur halus tidak ada yang kita 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 selesai kita setelah selesai di di tumbuk eh kok ditumbuk kita tekan-tekan tadi begini jadinya sekarang sudah menjadi pasta dan karena yang dikasih pakan empat kolam eh iya empat kolam yang tiga ini yang satunya kita kita pisahkan dalam wadah yang lain lagi ya untuk mud memudahkan porsinya memberinya jadi kita bagi sekalian tiga kolam kita bagi jadi tidak bagi tiga bagian nanti akan mudah memberikan satu gelondong ini kita bagi beberapa tempat dalam satu kolam gitu sobat cara membuat pasta mengapa tidak dari dulu pasti ada yang bertanya begitu ah gini sobat kalau dulu ikannya masih kecil-kecil sangat kecil jadi masih ketika bakso ini atau pasta ini pasta pelet yang kita haluskan ini kan masih ada beberapa butir yang belum hancur kalau ikannya masih sangat kecil itu tidak bisa memakan karena mulutnya masih sangat besar kecil sedangkan kalau sekarang ini kan sudah besar agak lumayan besar jadi ketika ada 12 butir yang tidak hancur itu ikan masih bisa memakannya seperti ini sama ini juga kecil kita pancing kita ambilkan sedikit dan kita berikan dengan cara begini sahabat ditempelkan di pinggiran kolam seperti ini respon ikan seketika menghampiri pakan jadi seperti ini barusan kita taruh ini larva-larva sudah sangat agresif menyantap makanan yang kita berikan sampai tidak kelihatan pakannya coba nah ini juga sama yang kolam sebelah seperti ini seperti ini coba kita cek kita berikan dan kita tunggu sebentar nah ini sobat tidak sampai satu menit pakan-pakan sudah dikerumunin oleh anak ikan nah ini sebagai indikasi indikator ikan yang sehat indikasinya seperti ini jika diberi pakan responnya akan sangat cepat sekarang kita lanjutkan pemberian pakan dan yang seterusnya perbandingan pakan pasta dan kering atau keunggulan dan kelemahannya menurut saya begini jika jika pakan kita bikin pasta keunggulannya ketika larva yang masih kecil ya larva ya pokoknya ikan itu kalau memakan pakan pasta sekenyang apapun dia tidak akan membahayakan perutnya karena sudah tidak mengembang lagi sedangkan 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 minusnya itu sebagian nutrisi akan larut terbawa air karena begitu menyentuh air pasti ada yang terlarut itu kemenangan keunggulan dan kelemahannya sedangkan yang kering kemenangan pakan kering itu kita bisa menyimpan lebih lama dalam posisi posisi kering karena kalau basah ketika membuat pasta sekian harus langsung habis kalau kering ya namanya pakan kering kita simpan sewaktu-waktu bisa kita berikan tapi kalau pemberian terlalu oper itu di perut bisa mengembang jadi kalau terlalu kenyang itu bisa mengakibatkan perut larva pecah itu pada posisi larva kalau sudah ukur 1 2 3 tidak akan membahayakan ikan terlalu fatal karena perut sudah kuat ini perbandingan pada saat masih larva atau masih waktu pergantian dari cacing sutra ke pelet begitu sahabat terus minusnya pakai pasta dan pakai yang kering ya ini lor yang kita berikan tadi ikannya sangat senang sekali sekarang kita berikan ini satu bagian ini satu kolam bisa dilemparkan itu dilemparkan di di dasar kolam juga bisa ditaruh di pinggiran juga bisa sementara ini kita taruh di pinggiran kolam ini akan sangat memudahkan kita memantau berapa menit pakan habis ini juga sebagai indikator untuk melihat seberapa yang ideal pakan yang harus kita berikan bagi sahabat minah yang khususnya sama-sama pembenian pemberian pakan intinya tidak harus begini tidak harus begitu jadi kita biar bisa pelajari bagaimana yang cocok dengan waktu kita bagaimana yang ideal untuk bibit kita kalau memang bibitnya masih kecil ya mau 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 nggak mau harus kita haluskan seperti itu tadi seperti itu tadi nah kita tempelkan di dinding kolam ini sahabat satu satu bagian tadi nah ini untuk satu kolam sekarang kita lanjutkan ke kolam yang sebelahnya ini kita bawa biar enak muternya tidak bolak-balik kita ambil yang dari pinggir dari sangat pinggir sama nah nah ini satu bagian lagi nah ini ini satu bagian ini satu bagian kita berikan satu bagian satu kolam kita bagi rata dan seperti itu dilempar ke tengah juga bisa ditaruh di pinggir terpal juga bisa nah pokoknya enjoy aja lah nah ini sekalian uji coba pakai pakan yang beda merk ini ini coba kalau biasanya saya pakai fengli fengli itu produknya matahari bertahun-tahun kita pakai fengli ya baru sekarang ini pakai merk lain karena akhir-akhir ini sering mengalami ikan mati pada usia dua minggu lantas kita berpikir untuk uji coba pakan dari pabrik lain yah aduh nasib semoga bisa sesuai harapan nah ini yang kedua sebenarnya untuk yang uji coba pertama kita bandingkan satu kolam pakai ini pakai deheus yang satunya pakai fengli fengli dan waktu itu yang saya kasih fengli pada umur dua minggu mati semua Alhamdulillah dapat pelajaran dan anggaplah bayar SPP tuh dan yang pakai heus itu selamat sampai ukur dua yang saya jual ukur dua itu pernah saya videokan panen ukur dua ya itu salah satunya yang pakai pakan jenis ini ya kita tidak panatik dari semua pakan semua pabrikan kita uji coba dan kita praktekan mana yang bagus ya itulah yang kita pakai jadi kita tidak panatik harus pakai pakan merek ini tidak ini sobat hasil dari pemberian pakan kita matikan coba airnya biar tenang ini sobat ikan-ikan berenang mengerumuni pasta yang kita berikan tadi ini tadi kebetulan cuaca panas jadi kita kocor untuk mengurangi suhu panas pada air kolam sebenarnya kondisi ikan tidak apa-apa ya sekedar antisipasi aja ini coba ini ikan-ikan yang mengerumuni pasta yang kita berikan ini sahabat seperti ini seperti ini kalau kita dekatkan oke sahabat minah saya kira sekian dulu update hari ini untuk selanjutnya kita tinggal menunggu keadaan ikan kalau ukuran ikan masih seragam kita teruskan pemberian pakan seperti ini dan jika kelihatan ada yang yang lebih besar ukurannya ya harus cepat-cepat kita tangani kita sortir oke sahabat saya kira sekian dulu update pagi ya update waktu ini update kali ini bila ada yang kurang berkenan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih